Halo guys, balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys, jadi di video kali ini kita tes untuk Redmi Note 8 ya sekali-sekali Karena disini saya lagi pakai di ROM Nusantara Project terbaru Dan kernel kita sudah pernah ganti ya Cuman diganti kernel ataupun tidak Ataupun pakai kernel bawah kadang bugnya masih ya Bugnya kadang di ROM ini suka nge-freeze tiba-tiba ya Awalnya saya kirain kernelnya yang bermasalah Tapi setelah saya coba ganti kernel Bug di bagian nge-freeze masih tetap ya Jadi dia suka tiba-tiba nge-freeze entah kita lagi main HP Entah buka social media, buka kamera, buka apa Kadang suka tiba-tiba nge-freeze dan layar gak bisa sama-sama digunain Gak bisa disentuh sama sekali dan itu harus di restart via tombol power Untuk ditahan gitu Dan itu cukup ngeselin ya kalau bagi saya guys Tapi di video kali ini kita akan bahas untuk nge-fixnya untuk di ROM ini Dan mungkin kalau kalian punya masalah yang sama mungkin kalian bisa cobain cara di video ini ya Dan juga kita bahas di ROM ini kamera potretnya dia bermasalah ya Ataupun dia suka tidak terhubung gitu untuk tulisannya Tapi kita bahas juga cara buat nge-kaliannya Dan buat kalian yang suka pakai mode potret di kamera Tetap bisa pakai di ROM Nusantara Project ini guys Oke yang lebih lengkap kalian bisa lihat aja di video ini sebelum kita lanjut Kita intro dulu guys let's go Saya lagi di ROM Nusantara guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat Anu ya disini kan saya pakai device Redmi Note 8 Dan disini ROM Nusantara Project ya Kita lagi pakai ROM Nusantara Project Dan salah satu bugnya ataupun yang sering saya alami di ROM ini adalah Force Close ya Dan ternyata setelah saya tes beberapa cara Dan ternyata simple ya untuk nge-fix force close ya Force Close bukan force close ya Tapi maksudnya nge-freeze ya guys Jadi mungkin kalau kalian pakai Redmi Note 8 dan di ROM Nusantara Project ini Mungkin kadang suka nge-freeze tiba-tiba ya lagi pakai Buka apake, buka social media, buka apalah Tiba-tiba layar suka freeze dan gak bisa diapa-apain ya Dan itu harus diteken tombol power untuk paksa restart biasanya kayak gitu ya Cuman disini setelah saya cobain ternyata aman-aman aja dari tadi ya Dari tadi ini baterai sudah sempir lowbat ya Dan cara yang saya pakai cuma sekedar update Yaitunya pixel launchernya ataupun launcher bawaannya tinggal di update ataupun diganti aja ya Ternyata kalau menurut saya sebelumnya dia nge-freeze itu karena Launchernya dia force close atau nge-hang ya Jadi gak bisa digerain kayak gitu bahasanya guys Dan setelah saya cobain update disini ya saya sudah update Pakai aplikasi ya aplikasi pixel Dan dia update otomatis ya Ya begitu di install dia langsung update Dan dari tadi gak pernah nge-freeze lagi ya Ini sudah aman sih untuk seharian Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Yang saya pakai gak tau sampai besok Cuma untuk seharian sudah aman ya Saya cobain ini dari tadi guys Disini saya cobain update pixel launcher ini ya Dan mungkin yang mau nyobain nanti kita cantumin juga nanti Dan ini support Android 12 ke atas ya Dan ini aman guys Jadi sebelumnya saya pernah cobain ganti custom kernel Kirain kernelnya ternyata bukan ya Setelah ganti kernel tetap dia suka nge-freeze Tapi setelah saya update launcher bawaannya Ataupun kalian bisa ganti launcher juga gak masalah ya Antara dua itu kalau saya Saya update dia pakai pixel launcher yang terbaru Tinggal update manual via APK ya Dan ini aman dan layarnya juga makin sensitive ya Saya ngerasa layarnya makin licin Padahal di HP ini saya gak pakai access root Ataupun magic saya gak pakai root Karena saya pakai beberapa aplikasi Yang gak support root ya Jadi ini tanpa root Layar licin dan makin enak sih Kalau saya ngerasain ya untuk pribadi guys Dan mungkin salah satu bugnya yang masih belum fix ya Untuk disini pakai kamera bawaan Pakai kamera MIUI Di bagian portrait ya Nah dia suka kayak gini Dan cara fixnya ya tinggal install via Gcam aja guys Kalian tinggal pakai Gcam aja Cara untuk ngakalinnya ya Disini kita bahas juga Disini kalian tinggal pakai Gcam Tinggal klik portrait Dan ini aman ya Jadi buat yang mau pakai portrait kamera Di Nusantara Project yang terbaru ini Kalian tinggal install aplikasi kamera yang pihak ketiga Ataupun Gcam gak bisa ya guys Jadi bebas Salah satulah ya Tapi di video ini kita pakai Gcam Buat ngakalinnya Dan ini aman guys Dari tadi kita aman Portraitnya aman Dan di bagian suka nge-freeze nya Juga aman ya Ternyata itu launchernya yang suka nge-freeze atau nge-hang ya Bikin layarnya nge-hang Itu lumayan bikin Bikin males sebenarnya Tiba-tiba nge-freeze Entah lagi Ngapain tiba-tiba nge-freeze Itu salah satu yang bikin males Dan mungkin kendala yang dialami disini Mungkin di device lain Misalkan di room lain lah gitu ya Kadang suka nge-freeze Tiba-tiba Dan layar gak bisa digunain Dan harus ditekan tombol power Buat reset Mungkin kalian bisa coba Cara di video yang tinggal update Pixel launcher Atau launcher bawahnya tinggal update Ataupun install launcher yang berbeda ya Salah satu lah Sama aja lah Tapi Tujuannya sama aja Oke guys Jadi kita akhiri aja video ini ya Disini kita cuma share Begitu aja Dan ini aman guys Semakin licin lah ya Oke Kita akhiri video ini Buat yang suka Jangan lupa like share dan subscribe Buat yang mencobain File dari launcher Mungkin bisa cek deskripsi Nanti kita coba cantumkan juga ya sekalian Oke See you next videos guys Bye 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 guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!